hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Andri tulisnya 3F Firmansyah Oke tapi betapa-betapa tetap jangan lupa kudu wajibnya tulungannya bukan nama like comment subscribe 3F masa biar cepat mendapatkan full is Oke hatut mohon monanya atas dukungannya atas like komentar subscribe nah oke kali kita akan mencoba mereview atau memprediksi iya pertandingan ati versi melawan baliunetik yang terdilasakan di Bandung kok namanya di tarong ton yakun nama daerah cekek bukan nama aja lengkap order sekitar Bandung ya bukan masuk tarong ton apalagi ia tasik juga termasukkan cuma saja mungkin dua jam setengah Naka Bandung untuk mendukung versi beda lagi kan itu kasih semi-penal season atau leg2 ya ada saya rasakan ini bukan keuntungan buat versi Bandung ya karena mungkin melihat kemarin pertandingan versi beda bermain di Bali ya tapi di training center jadi dan itu secukup menguntungannya karena kan disana tidak di apa tidak diperbolehkan ada penonton disana tapi meskipun itu saya lihat di menit-menit akhir penonton atau pendukung dari Bali ya datang yaitu kan kalau mendapat saya berita ya menengah berita dari awal kan kalau ada penonton katanya akan kena sanksi ya tapi ngertau lah itu PSSI ya kita tunggu aja berita selanjutnya Oke tapi kita akan sedikit membahas tentang CPS seri yang terjadi atau yang dilaksanakan di Liga Indonesia tahun ini ya di mah jadi CPS seri ini mempertemukan empat besar yang ada di Liga Indonesia yang kemarin lolos reguler seri ya gimana terdapat ya Borneo versi Bandung Bali dan Madura United dan ini ada peraturannya sudah diatur ya jadi untuk bertanding itu adalah posisi satu mulai posisi empat posisi dua melawan posisi tiga jadi kebetulan pesif ada di posisi dua dan melawan ketika itu Bali United Oke dan yang diuntukkan versi itu ya mungkin nanti lagi keduanya dilaksanakan versi dan di lagi satu ke kita ketahui versi Bandung draw 11 ya dan itu pertandingan yang cukup menarik ya dasar saya itu wah bukan nama gengeretin atau geregetan geregeten bukan emang makan tapi tuh ya buat pemain versi kita penukup versi kemarinnya karena emang boleh United saya jujur ya saya eh mungkin fair ya gitu kan emang pemenang Bali United kemarin bagus juga ya dari kaki ke kaki umpan-umpanya bagus itu akurasinya itu kan bagus sekali dan versi Pemak gasa dikit ketar ketir ya tapi emang yang saya luar biasa itu pertahanan dan versi Bandung luar biasa ya dan bermain gelandang serangnya atau gelandangnya ya dan itu gelandangnya bagus berfungsi bisa sebagai membantu penyerangan bisa juga membantu pertahanan luar biasa ya nanti kita akan bahas satu persatu pemain berdasarkan pertandingan kemarinnya dan kita bahas dulu siapa sih kemungkinan besok pada pemain yang akan bermain melawan Bali United di calak harupat Oke mungkin saya rasa tidak akan akan banyak perubahannya dari segi pemain yang nanti akan bermain di jalak harupat di Bandung ya siapa aja yang mati untuk versi Bandung ya jadi saya akan membahasnya versi Bandung karena saya tetap mendukung versinya jadi saya tidak akan membahas balu unitnya tapi saya membahas versi Bandung mempunyai persi Bandung menu Aing kenapannya jadi saya akan tetap fokus kepada versi Bandung ya oke mungkin secara formasi atau secara lain apapun sama saya rasa tetap akan seperti kemarin dimana informasi tetap akan 433 ya dimana saya rasa tetap ya di belakang ada empat dari tengah tiga dan di depan ada tiga dan saya juga akan membahas siapa aja sih yang kemungkinan bermain besok ya di jalak harupat Oke untuk keeper saya tetap ya Mendoja kemarin emang Mendoja tidak terlalu capek ya tidak terlalu ini tidak terlalu sibuk itu kan karena emang serangan-serangan bagi United meskipun secara permainan bagus ya tapi secara permainan emang dia tetap rapi ya tapi dalam finishing mereka tidak terlalu bagus dan emang selalu ketahan oleh permainan dari gelandang-gelandang bertahan dari pesif dan khususnya oleh pertahanan pesif ya di Mendoja tidak terlalu sibuk karena emang dia dengan mudah menangkap bola-bola yang datang khususnya saat bola datang dari Novan ya dari pemain dari Bali United saat memiliki umpan crossing itu menurutnya sangat mudah menangkapnya ya dan pemain itu membuat Mendoja kurang sibuk kemarinnya tapi tetapi gempernya untuk penonton oke lalu kita maju ke depan di depan ada Quivert ada Alberto ada rezal di dan ada Hen Hen untuk saya pertahanan ini saya tetap memberikan poin terbesar topeng terbagus buat Alberto Rodriguez luar biasa dia bisa berlari dia bisa bertahan dia bisa membantu juga sedikit serangan kedepan itu kan gimana di saat dia serang dia bisa melakukan umpan lagi ke depan dan yang sangat luar biasa itu dalam segi pertahanannya ya dia bisa melakukan pertahanan luar biasa dia main body dia menjaga dia memblok itu kan pertahanan serangan serangan dirumus khususnya dia bisa berhari ya saya rasa juga beberapa kali saya lihat dia beradu duel dengan pemain Bali United dia menang terus ya di saat dia memperbuangkan bola ya jadi saya rasa nilai yang bagus untuk Alberto yaitu mungkin 8 setengah pemainnya kembaraan Bali United dan saya rasa pertahankan untuk Alberto besok kembali di Jalakarupan nih pemain geranang atau pemain tengah saya mungkin kita sebut siapa yaitu kemarin pada bel tram ada klok nanda Deddy Kusnandar untuk pemain tengah saya rasa yang terbaik kemarinnya itu setelah bel tramnya tetap ya karena setelah buatan saya rasa kemari emang dia membantu banget yang dalam penyerang-penyerang persip dalam melakukan counter-attack ya dia di saat mendekat menerima bola dia merekut umpan dengan bagusnya juga langsung berlari kedepannya membantu serangannya dan untuk klok emang pun dia sebagai kandang serang ya tapi dia mungkin mempunyai beban di sebagai kaptennya dia harus jangan terlalu ofensif banget gitu kan dia juga harus membantu pertahanan versi Bandung ya jangan sampai diobok-obok oleh Bali United ya dan itu berhasil ya jadi Deddy Kusnandar klok berhasil mempertahankan wilayahnya sampai Bali ini tapi susah untuk menerobos skill pertahanan versi Bandung Oke lalu kita kedepannya di situ ada pebri hari-hadi ada David asipa dan Ciro untuk David asipa emang tidak berperan banyak ya dia cuma menunggu ya karena kan ini informasi yang digunakan 433 tapi dalam pelaksanaannya emang boleh nondak kayak terserang menunggu ya jadi tegasan menunggu yang melakukan counter-attack kita di mana gagal serangan terbang dari bali unitnya langsung melakukan serangan balik dan itu emang cukup efektif sebetulnya tapi agaknya tidak tercipta ya tentu pebri hari-hadi kembali juga saya rasa justru dia lebih banyak mempertahankan pertahanan dari versi Bandung ya dia sering banyak melakukan pertahanannya dan dia sangat baik saat membalik United nyerang si pebri ini yang pertama yang menahan serangan dari bali United dan itu berhasil ya saya rasa emang kebri ini oleh kemarin agak bagus ya dalam bermainnya meskipun dia tidak frontal dalam menyerang ya dan untuk Ciro nah ini sedikit catatan saya rasa untuk Ciro ya jadi saya merasa Ciro agar sedikit egois ya jadi Ciro tuh agak sedikit egois ya sebetulnya ini harus bersikap egois itu adalah David Silva sebagai striker utama ya striker mudri gitu kan di depan itu kan striker tengah gitu kan Ciro kan sayap ya harusnya dia lebih banyak harusnya mengumpah memberi umpan memberikan support ya kedep tapi di saat dia justru banyaknya satu kalau tidak salah sampai tiga kali yes coci ini melakukan hal keegoisannya ya dimana saat Beatra memberikan mendapatkan bola ya dia memberikan upan ke Ciro ya dan dia lari ke tengah tapi Ciro tidak memberikan kembali kepada Beltram yang kedua kepada rezal di hangus saya dimana rezal di dapat merebut bola dia memberikan umat yang keberadaan Ciro dan Ciro jadi emang bagus ya dia langsung menyusuk kedepan yang dia ingin tadinya want to ya tapi sayang sekali eh justru Ciro memaksakan untuk menendang ke arah keeper ya meskipun itu berbahaya tapi kan gagal jadi goal tapi kalau diberi kira-kira jadi saya rasa kemungkinannya akan cukup besar ya karena jadi kosong dan di tengah-tengah sudah ada Beatram ada David Silva ya jadi kemungkinan kalau diumpannya siapa tahu jebat jadi goya tapi ya sudah ya sudah masuk dah awalnya emang Ciro agak sedikit ekos tapi emang secara keseluruhan sebaik mainannya bagus ya dia bisa membantu perjalanan dari versi Bantung tapi sebetulnya kemarin yang saya rasa hebat itu taktik dari bajan hodak ya dimana versi bentuk ya dan akhirnya dia menggantikan masukkan membuatkan masukkan Ezra ya Ezra Beckham itu kan lalu yang tadinya cedera isunya tapi tetap mainnya Iryanto yang memiliki rianto dan itu sangat berdampak sekali dalam permainannya khususnya mungkin Beckham dalam tidak terlalu optimal tapi saya rasa sebetulnya si Ezra juga tidak oke tapi dia mempunyai umpang-umpang yang bagus ya dan meskipun versi ketinggalan goyah awal dari belakang United melakukan volume terlebih dahulu berwujud versi tapi versi bisa dapat menyamakan kedua mukanya dan saat disayangkan sebetulnya versi parutnya menang 21 ya tapi penalti dari David de Silva gagal ya dia jadi saya rasa untuk menoperas pertandingan kemarin Bali melawan versi versi itu keepernya ya keeper dari Bali saya rasa dialah menoperas pemain selain David Silva ya dan untuk pertahanan terbaik saya tetap Alberto ya oke oke dan mungkin mungkin untuk besok Sabtu ya berpisah perdisi ya tetap dengan promosi 433 dan pemain akan tetap seperti ini ya dan mungkin saya rasa pebri kalau ada pergantian hanya pebri yang akan digantikan oleh mungkin Ezra waliannya untuk line up utama dan dedikus tanda juga saya rasa pasti akan digantikan oleh Irwanto ya karena akan saya rasa melihat kemarin ya dia sudah sehat ya sudah fit ya jadi saya rasa tetap kalau bojen akan mengutamakan Irianto daripada dedikus tanda resyasa besok yang akan bermainnya pertama itu Irianto dan itu sayapnya Ezra walian karena umpannya bagusnya kembara karena kan kemarin juga gol dari dp-dp-dp-sempan yang cantik dari Ezra walian Oke mantap oke tapi dapat kita dapat kabar ke merah ya dimana pb-dp-dp-sempel dengan golnya kemarin dia menjadikan topscore yang susah akan dikejar ya 27 wih mantap dadah teman yang buat semuanya tidak akan terkejar sama yakinnya dengan menyisakan tiga pertandingannya dimana nantikan versi satu lanti lawan balis oleh kedua dan juga final melawan yang pemenang dari Madura dan porno FC ya oke dan saya rasakan kemarin emang yang saya harapkan ya versi nanti di Jalakarupat bisa memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 ya kemarin prediksi saya salah ya tidak tepat saya memprediksikan 2-0 untuk versi tapi hasilnya draw satu-satu tapi itu luar biasa ya karena kan main ditandang tapi bisa mencetak gol dan menyamakan kedudukan tapi harus diingat ya Bali United itu merupakan tim yang sulit dikalahkan oleh versi Bandung dari tahun 2017 ya kalau United itu emang agak mungkin cukup melihatnya dia susah banget untuk dikalahkan oleh versi Bandung ya versi pernah kalah dan draw ya tapi menang jarang banget ya melambat tetap pernah kalau tidak salah ya dan mungkin saya rasa nanti tidak kelopatlah momen penting versi Bandung bisa mengalahkan bali United oke dan saya mengingatkan nanti versi Bandung yang melawan bali United akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 18 Mei ke-2024 jam 6 sore kadehilap tonton versi lawan bali United di Bandung oke oke itu mungkin aja prediksi yang depan saya semenaikan tipe pertandingan versi melawan bali United dan kita doakan bersama para pemotong ya para pendukung versi di Jawa Barat di Indonesia di dunia nya versi menang ke Sabtunya dan lolos ke final ya oke kita tunggu sebenarnya tadi kan udah bermain ya sekarang kan hari tabu ya bermain atau Bono dan Madura tapi saya tidak tahu hasilnya gimana ya dan emang versi Bandung harus menunggu kalau menang ya kalau nanti kalau menang lebih netikan itu sesuai mungkin secara matematika secara tertulis versi sangat itu untungnya sekali ya karena kami dikandangnya posisi draw di bali ya jadi tinggal menunggu saya rasa dengan potong banyak akan memberikan semangat ya dengan pemain ke-12 kan akan menjadikan banyak support yang akan memberikan banyak semangat buat bandung untuk memenangkan pertandingan saya yakin menanglah Insyaallahnya Amin Oke itu aja dululah pembahasan atau memprediksi ya pedang versi diperlawan by United ya dan saya harapkan tetapi aja jangan lupa dulu like comment and subscribe wajib Oke nyesal berpulangnya Yudadah Yuba baik penama capek kita review lagi nanti membahas tentang sepak bola musik dan cerita misteri Oke tapi saya harapkan tetap ya jangan lupa tonton 18 Mei jam genap sore ya di es Indonesia ya Oke yuah up ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi saya Andri tiga akhir masa Yudadah Yuba baik Ciao Sampai jumpa lagi di video selanjutnya